Salam sejahtera Malaysia Dan undian yang tertinggi adalah Keluar habis RM10.000 Sebanyak 54% undian Dan undian kedua tertinggi RM5000 single payment Sebanyak 30% undian Dan selebihnya Pilihan undian yang pertama yaitu Setuju sebanyak 16% Ramai yang berkata Dapat keluar RM3000 itu pun saya dah bersyukur Terima kasih pada kerajaan Malaysia Terutamanya kepada PM kita Saya setuju jika KDBLESP dapat dikeluarkan lagi Sebab sekarang nih Tengah susah dari segi keuangan 10K atau lebih sangatlah setuju Apa-apa jenis pengeluaran KDBLESP Semua boleh asalkan rakyat Tidak tertunggu-tunggu Ternanti pengeluaran tersebut Kalau berkenaan dengan BKM Saya habuk pun tak dapat Alangkah lebih baik kalau duit KDBLESP dapat dikeluarkan Gaji pun dah tak cukup Malah berhutang Kalau 10K atau lebih Halo salam sejahtera Malaysia Selamat pagi Tuan-tuan dan puan-puan semua Jadi hari ini saya ingin kongsikan kepada anda Satu info menarik Daripada channel ini Nah ramai yang menantikan pengeluaran KDBLESP Nah tanpa permohonan yang diluluskan Kita tidak akan dapat keluar Tidak akan dapat lulus KDBLESP Yang terakhir Tapi yang kita pasti Banyak sudah skim sebelum ini yang KDBLESP sudah lancarkan Jadi kali ini pula Terdapat satu lagi permohonan rakyat Untuk pengeluaran sekali lagi KDBLESP Di community channel ini Saya ada satu pertanyaan Untuk melihat apa Respon subscriber Viewers dan daripada keluarga Malaysia Pengeluaran KDBLESP terakhir Ramai dah sign petition Perlukah pengeluaran KDBLESP Terakhir ini Nah terdapat empat undian disini Yang pertama perlu sangat Yang kedua minta kerajaan luluskan Yang ketiga semoga dipermudahkan Dan yang keempat Mana yang layak luluskanlah Nah setakat ini terdapat 1.500 undian Daripada pertanyaan saya Kepada community Kepada subscriber di channel saya Dan telah memperoleh 1.500 undian 229 like Dan terdapat beberapa komen Yang saya ingin kongsikan kepada anda Ada kata disini Berkenaan dengan BKM pula Kalau BKM RM300 sehingga RM500 Terutamanya kami yang hidup di KL ini Bukan kat kampung pedalaman Seminggu dua Pun dah boleh habis Harap-harap pihak kerajaan Dan KDBLESP boleh mendengar Rayuan kami Sebab PRU15 Enak dekat Katanya pula nih Jadi betulkah Ada juga kata disini Harap-harap menteri Ambil iktibar Sebelum PKP 1.0 Memang perlu sangat Pengeluaran KDBLESP 2.0 Saya harap pihak kerajaan Meluluskan pengeluaran kali ini Semoga dipermudahkan Segala urusan kita Memang perlu sangat Ada yang kata begitu Ada juga kata Segera lulus Kat luar sana Rama yang menderita Tak ada duit Tengok beli makanan Jadi Jadi Tuan-tuan dan puan-puan Melalui undian ini Rama yang memilih untuk Perlu sangat Yaitu 89% undian Untuk pengeluaran KDBLESP terakhir Nah Kita tetap menantikan Permohonan Kita tetap menantikan Kelulusan Ataupun pengumuman rasmi Daripada Menteri Keuangan Daripada Tengku Zafrul Daripada pihak KDBLESP Dan juga daripada Perdana Menteri sendiri Sebab kita tidak tahu Mereka yang lebih tahu Berkenaan dengan Ekonomi di Malaysia Di negara kita Dan kita hanya menantikan Pengumuman rasmi Namun Untuk petisyen Setakat ini Yang saya tahu 150 ribu undian petisyen Baru Mungkin ada harapan Nak lulus KDBLESP Nah setakat ini Yang saya tahu Sudah 88 ribu Yang sudah sign petisyen Jadi Untuk Anda di luar sana Jika Anda rasa Anda perlu Pengeluaran KDBLESP Anda boleh sign petisyen KDBLESP Pengeluaran terakhir Jika Anda rasa tak perlu Mungkin tak perlu sign lah Tapi kita melihat Melalui media sosial Facebook TikTok YouTube ramai Yang meluahkan perasaan Berkenaan dengan Pengeluaran KDBLESP Untuk dilakukan sekali lagi Jadi itu hanyalah Pendapat admin Pandangan admin Berkenaan dengan Soalan admin Sebenarnya tadi Di community Untuk melihat Apa respon Daripada subscriber Daripada keluarga Malaysia Jadi apapun Semoga semua urusan kita Dipermudahkan Dan saya mengucapkan Terima kasih Sudah menonton video ini Semoga Anda Dalam keadaan yang baik Terima kasih Malaysia Karena menonton Selamat menikmati Selamat menikmati